Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kali ini akan membahas tentang soal dan pembahasan untuk materi, listrik, dan juga medan magnet. Nanti ada beberapa soal, beberapa teori sedikit tentang listrik dan medan magnet. Selamat menyimak dan dicatat yang perlu dicatat, lalu dipelajari, sehingga nanti pada saat kita ujian, kita mengerjakan soal-soal yang serupa, sejenis, kita sudah tidak bingung lagi. Mari kita bahas. Oke, di sini ada soal dan pembahasan listrik dan medan magnet untuk sub materi, listrik, dan juga medan magnet. Nah, terus selanjutnya, yang soal pertama ini yaitu tentang listrik. Nah, jadi di sini, ada di sini, kalau sudah di materi-materi sebelumnya, saya jelaskan seperti itu, ada yang dinamakan hukum kolom dan juga medan listrik. Jadi, hukum kolom itu, yaitu mengingat lagi, hukum kolom yaitu suatu, misalnya kita punya dua muatan titik gitu ya, Ki dan Ki Ersen seperti itu, berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang vakum. Nah, di situ, jika Ki dan Ki Ersen ini memiliki muatan yang sama, kedua muatan akan saling tolak-menolak. Jika keduanya memiliki muatan yang berlawanan, keduanya akan tarik-menarik, seperti itu. Nah, jadi di situ ada gaya yang dialami oleh suatu muatan akibat muatan lainnya. Nah, ini disebut dengan gaya kolom atau gaya listrik, diatur oleh hukum kolom. Nah, jadi saya ulangi, gaya yang dialami oleh suatu muatan akibat muatan lainnya, disebut dengan gaya kolom atau gaya listrik yang diatur oleh hukum kolom. Nah, contoh nih, contoh soalnya adalah seperti ini. Ini, dua bola kecil terpisah dengan jarak dari pusat ke pusat 1,5 meter di dalam satu tong besar air. Nah, tadi kan di situ secara teori gitu ya, dia ada muatan gitu, muatan titik, Ki dan Ki Ersen, seperti itu dia berada di dalam satu ruang vakum, misalnya seperti itu. Keduanya memiliki muatan yang identik. Nah, kira-kira berapa besar muatan pada masing-masing bola jika setiap bola mengalami gaya sebesar 2 ton. Ini, pembahasannya di sini diketahui bahwa konstanta di elektrik air itu kurang lebih adalah 80. Nah, di sini dari hukum kolom ada persamaan Fe sama dengan K kecil per K besar dikali dengan Ki kuadrat per R kuadrat, seperti itu. Nah, di mana di sini K besar yaitu konstanta di elektrik, yang di mana tadi di elektrik air adalah 80. maka Ki sama dengan, nah yang dicari tadi adalah Ki. Berapa besar muatan pada masing-masing bola. Nah, di situ Ki sama dengan akar. Nah, karena tadi Ki-nya adalah Ki kuadrat, maka dia sama dengan akar Fe R kuadrat K besar dibagi dengan K. Nah, jadi di sini dari persamaan ini itu kita harus bisa membaca gitu ya. Ini yang dicari apa sih? Dicari Ki-nya K, R-nya K, K kecilnya K, nah seperti itu. Nah, ini yang dicari adalah Ki-nya sama dengan, karena di sini Ki kuadrat, maka kuadrat sama dengan akar. Fe R kuadrat K per K kecil, seperti itu. Itu sama dengan Fe-nya adalah 2 Newton. Nah, di sini tadi gaya sebesar 2 Newton. Dikalikan R kuadrat. R-nya itu jarak dari pusat ke pusat, jarak dari satu kebenda lainnya gitu ya, 1,5 meter tadi. 1,5 kuadrat dikali 80. Di elektrik airnya adalah 80. Dibagi dengan K kecil. Nah, K kecil ini adalah udah ketentuan, seperti itu ya. Jadi, dalam SI, Satuan Internasional, di situ untuk kemuatan listrik adalah kolom, dan juga konstantaka dalam hukum kolom itu memiliki nilai, nah konstantaka kecil ini dalam hukum kolom memiliki nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per kolom kuadrat. Nah, itu adalah sudah ketetapan, ketetapan satuan, seperti itu. Nah, jadi hasilnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Ini adalah contoh dari hukum kolom, seperti itu yang menggunakan persamaan dari hukum kolom. Selanjutnya. Soal kedua. Nah, di sini. Berapa besar energi potensial listrik yang hilang dari sebuah proton saat jatuh dengan penurunan potensial 5 kilovolt? Seperti itu. Nah, jadi di sini. Pembahasan. Di sini proton membawa muatan positif. Oleh karena itu, jika dibiarkan bebas, proton akan bergerak dari area dengan potensial tinggi ke area dengan potensial rendah. Perubahan dalam energi potensial saat proton bergerak melalui peda potensial V adalah V kali Ki. Nah, di sini pada permasalahan ini V sama dengan minus 5 kilovolt. Nah, karena tadi kan di sini jatuh dengan penurunan potensial. Penurunan potensial. Sehingga dia minus 5 kilovolt. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya adalah EPE sama dengan V kali Ki. Sama dengan dimasukkan tadi nilai V-nya minus 5 dikali 10 pangkat 3 volt dikalikan Ki-nya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Hasilnya adalah minus 8 dikali 10 minus 6 joul. Seperti itu. Selanjutnya ada sebuah bola lampu ketika dinyalakan memiliki hambatan 240 ohm. Berapakah besar arus yang akan mengalir melewatinya jika dihubungkan dengan tegangan operasional normal 120 volt? Nah, jadi yang ditanyakan adalah besar arus yang akan mengalir gitu ya. I sama dengan V per R. Ingat, kalau dulu kita SMA gitu, kita FIR gitu ya. Apa, ngingat-ngingatnya itu FIR. V sama dengan I kali R ini sama atau dibalik I. Apa yang dicari gitu, maka I sama dengan V per R. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama dengan 120 volt. Ini operasional tegangan normal 120 volt dibagi 240 ohm hambatannya. Sehingga I-nya sama dengan 0, sehingga besar arusnya yang mengalir ada 0,5 ampere. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor empat. Berapakah penurunan potensial pada sebuah plat pemanas listrik yang menarik 5 ampere jika hambatan panasnya 24 ohm? Nah, jadi. Jadi. Pembahasannya adalah V sama dengan I kali R. Nah, kalau tadi I sama dengan V per R. Kalau ini V sama dengan I kali R, seperti itu. Sama dengan 5 ampere dikalikan 24 ohm. Hasilnya 0,12 kV. Selanjutnya ada soal selanjutnya. Berapa besar arus yang dibutuhkan bola lampu 60 watt ketika dihubungkan dengan potensial yang sesuai 120 volt? P sama dengan V dikali I, I sama dengan P per V, sama dengan 60 watt dibagi 120 volt, sama dengan 0,5 ampere. Selanjutnya nomor enam. Berapakah hambatan yang harus ditempatkan secara paralel dengan 12 ohm untuk mendapatkan hambatan gabungan 4 ohm? Nah, jadi di sini kita menggunakan persamaan yang ada di resistor rangkaian paralel. 1 per RQ sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, tadi RQ-nya didapat adalah diketahui 4 ohm. Sama dengan yang ditanyakan berapa sih hambatan yang sesuai gitu nanti untuk sudah punya satu hambatan gitu ya. 12 ohm. Nah, ini temannya itu berapa? Biar nanti hambatan gabungannya itu adalah 4 ohm. Seperti itu. Sehingga 1 per 4 ohm sama dengan 1 per 12 ohm plus 1 per R2. Yang dicari adalah R2. Sehingga R2 sama dengan 6 ohm. Seperti itu. Selanjutnya adalah materi medan magnet. Nah, jadi di sini materi selanjutnya adalah medan magnet. Seperti itu. Nah, di sini. Materi medan magnet itu yang ada pernyataan gitu ya. Medan magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Dan medan magnet juga ada di medan magnet itu juga termasuk dengan arus listrik. Jadi, di mana ada medan magnet itu dia pasti bermuatan listrik. Ada arus listriknya. Seperti itu. Bahan-bahan ferromagnetik. Nah, ada di dalam fisika. Di dalam IPA. Ada namanya bahan ferromagnetik. Terutama besi. Dan unsur-unsur transisi lainnya itu sangat memperbesar medan magnet. Jadi, dia memiliki arus listrik gitu ya. Arus listrik yang besar seperti itu. Kutub-kutub magnet dari jenis yang sama. Nah, kita tahu kalau magnet itu punya dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini kalau dia sejenis. Dia akan tolak menolak satu sama lain. Maksudnya kalau dia positif ketemu positif gitu ya. Kutub utaranya positif. Kutub selatanya positif. Dia sejenis. Maka dia akan tolak menolak. Sedangkan kalau dia tidak sejenis. Yang misalnya kutub utaranya negatif. Selatanya positif. Maka dia akan tarik menarik. Seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan interferensi difraksi cahaya. Apa itu interferensi difraksi cahaya? Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan gelombang yang merambat. Nah, jadi di sini gelombang merambat itu adalah gangguan yang bersifat dapat mempertahankan dirinya sendiri. Dari suatu medium yang membawa energi dan momentum dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada juga dimakan gelombang koheren. Nah, gelombang koheren ini bisa gelombang cahaya, gelombang suara, atau gangguan-gangguan pada senar. Yaitu merupakan gelombang yang memiliki bentuk yang sama, frekuensi yang sama, dan perbedaan fase yang tetap. Yaitu jumlah di mana puncak-puncak dari satu gelombang yang berada di depan atau di belakang puncak-puncak gelombang lain tidak berubah dengan waktu. Ada yang dinamakan dengan difraksi. Nah, jadi difraksi mengacu pada penyimpangan atau deviasi dari perambatan garis lurus yang terjadi ketika suatu gelombang bergerak melewati suatu penghalang parsial. Selanjutnya, di situ ada yang dinamakan dengan difraksi Fraunhofer celah tunggal. Di sini, difraksi Fraunhofer celah tunggal ini yaitu ketika sinar-sinar cahaya sejajar dengan panjang gelombang lambda datang tegak lurus terhadap sebuah celah dengan lebar D, suatu pola difraksi tampak di belakang celah tersebut. Pada sebuah layar yang sangat jauh, daerah gelap yang penuh tampak pada sudut PM terhadap berkas sinar yang menumbus lurus di mana Marsen lambda sama dengan D sin theta Marsen. Nah, di sini nilai Marsen sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya di mana dia adalah bilangan order dari garis gelap difraksi atau minimum. Polanya terdiri dari sebuah garis terang pusat lebar yang diapit pada kedua sisi oleh garis-garis gelap dan terang yang sempit, yang lemas secara bergantian. Ini di sini ada contohnya, di sini ada light short, di sini ada short slit, di sini ada diffraction, di sini untuk melihat. Selanjutnya ada difraksi sinar X, di sini dengan panjang gelomba lambda oleh pantulan sebuah kristal dijelaskan melalui persamaan break. Pantulan yang kuat tampak dengan sudut-sudut yang sangat berdekatan. Di sini adalah theta M, di mana theta adalah sudut antara permukaan kristal dan berkas sinar yang dipantulkan. Di mana di sini persamaannya adalah M lambda sama dengan 2D sin theta M. Di mana sama tadi nilai M-nya adalah 1, 2, 3, yaitu merupakan order pantulan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu cahaya merah jatuh secara tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki 4.000 garis per sentimeter. Dan bayangan order kedua didifraksikan 34 derajat dari garis normalnya. Hitunglah panjang gelombang cahaya tersebut. Nah, jadi ditanya nih gelombang cahaya berapa. Kita pakai persamaan tadi, persamaan yang pertama, persamaan yang difraksi front hover seperti itu. Nah, jadi di sini ada persamaan kisi M lambda sama dengan asin theta M, lambda sama dengan asin theta 2 per 2. Nah, jadi di sini dilihat, di sini disoal memiliki 4.000 garis per sentimeter dan bayangan order kedua. Ingat tadi M adalah order, jadi di sini dia disoal diketahui order kedua. Sehingga di sini theta 2 per 2. Itu ya. 1 per 400 sentimeter dikali 0,559 per 2. Hasilnya 6,99 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Silahkan dipelajari, dicari contoh-contoh soal lainnya seperti itu yang ada di buku ataupun di Google gitu untuk latihan soal. Dan nanti pada saat ujian bisa mudah untuk mengerjakan seperti itu. Jadi, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus, bukan harus ya. Maksudnya, kita perlu mempunyai kalkulator. Nah, jadi seperti ini. A sin theta 2 per 2 gitu ya. Jadi, kita harus sin theta 2, sin 34. Sin 34 itu kita nggak bisa cuma bayangin sin 34 berapa ya gitu ya. Jadi, ada bantuan kalkulator kita bisa pakai, kita bisa gunakan. Jadi, di sini sin 34 adalah 0,559. Seperti itu. Jadi, nanti teman-teman silahkan untuk belajar gitu ya. Untuk ujian boleh membawa kalkulator seperti itu. Untuk membantu mengerjakan soal-soalnya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.